Satuan Lalu Lintas Polres Sambas memberikan reward merupakan helm standar nasional Indonesia secara gratis kepada pengendara yang patuh dalam berlalu lintas di persimpangan Lampu Merah Jalan Tugu Tabrani Sambas, Jumat Pagi. Dalam giat operasi patuh kapuas tersebut, Satlantas juga memberikan bikisan sarapan kepada pengendara yang melintas. Bagi pengendara yang tidak melengkapi kendaraan dan tidak mematuhi aturan, Satlantas Polres Sambas langsung melakukan tindakan di tempat. Kasat Gas Ban Ops Patu Kapuas Ibtu Eko Haryanto mengatakan, kedisiplinan warga Kabupaten Sambas lebih meningkat, bukan hanya karena operasi patuh 2024, namun adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kepolisian. Reward yang diberikan kepada pengendara karena telah disiplin melengkapi kendaraannya dari spion, perlengkapan pribadi, SIM STNK, dan lain sebagainya. Ibtu Eko Haryanto menghimbau masyarakat Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas meskipun tidak ada operasi. Alhamdulillah di hari keempat ini kita rasakan untuk kedisiplinan daripada warga Kabupaten Sambas ini lebih meningkat, bukan karena adanya operasi patuh 2024, karena kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kepolisian. Untuk giat hari ini kita berikan bingkisan bagi warga masyarakat ataupun pengendara roda 4 dan roda 2 yang berdisiplin. Melengkapi semua perlengkapan kendaraannya dari spion, perlengkapan pribadi, SIM STNK, dan lain sebagainya, kita kasih bingkisan. Jadi, lamar ini bukan untuk pencitraan akan tetapi memang timbul dari hati yang paling dalam oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Mari kita sama-sama warga Kabupaten Sambas, mari kita tingkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Walaupun tidak ada operasi, ada operasi kita tetap bekerjasama dengan baik yang selama ini sudah kita jalin. Demikian. Operasi patuh Kapuas dimulai sejak 15 hingga 28 Juli dalam merengkang mewujudkan situasi dan kondisi Kabupaten Sambas yang aman, tertib dan lancar, dengan mematuhi aturan berlalu lintas yang berlaku. CSM TV Madahkannya Terima kasih telah menonton!